Apa ini ciri-ciri munafik juga ya, nyenggol-nyenggol dikit-dikit ini hati-hati. Ini kalau kita mau berlaku buruk dengan orang yang memang dia orangnya buruk gitu. Ini orang buruk kena musibah dia, ah kira-kira bagaimana kalau kita ikut nyaci juga gitu. Kembali kepada yang disampaikan oleh kiai kita tadi, sebagai seorang mu'min adil itu harus tetap dijaga. Adil itu harus tetap menjadi pegangan. Karena insya Allah adilnya kita itu, itu akan membawa kebaikan. Nabi SAW berlimpah kisah bagaimana beliau menunjukkan. Di saat ada orang yang pernah berbuat buruk pada beliau, lalu orang ini ternyata melihat Nabi SAW justru kalau itu memaafkan, memudahkan. Eh apa yang terjadi? Luar biasa. Justru orang-orang ini tadi mendapatkan hidayah bukan karena apa-apa. Dapat hidayah karena sifat baiknya seorang Nabi Muhammad SAW. Ada wahsi yang membunuh paman Nabi, jantungnya diambil, terus segala sesuatunya dijadikan aksesoris, teringat dan lain sebagainya. Sahabat Nabi, paman Nabi yang mulia radiyallahu anhu. Begitu Nabi Fathu Mekah masuk ke kota Mekah, dia lari takut. Enggak kebayang apa yang mau dilakukan Muhammad, apalagi saya kalah ini. Tapi begitu dia lari keluar, terus dia dengar lagi berita bahwa Nabi sudah keluar dari Mekah, sudah kembali ke Madinah, balik dia ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, loh kok gak ada yang hancur? Kok gak ada yang rusak? Kok gak ada yang terluka bahkan tidak ada padahal ini orang semua dulu yang nyakitin Nabi. Saat itu sedang dalam posisi kalah. Ternyata dapat ampunan, dapat maaf dari Nabi. Apa yang membuat Wahsi akhirnya melihat itu semua? Berangkat ke Madinah. Gimana caranya supaya bisa ketemu dengan baginda Nabi? Cari cara, cari cara, sampai akhirnya jumpa dengan Nabi. Cuma mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Walaupun kalau itu Nabi gak mau melihat. Bukan karena dendam gak? Cuma kalau ngelihat Wahsi jadi kayaknya agak sedikit ingat dengan pamannya. Coba bayangkan, artinya ada terkadang orang itu yang Allah uji dengan musibah. Tapi sebenarnya uji itu bakal tegoran tuh. Ini orang dikit lagi sebenarnya kembali ke jalan yang benar. Kalau kita sebagai orang yang ada di sekitarnya mampu untuk berbuat adil, bisa jadi kita yang akan menjadi orang yang akan mengarahkan dia pada jalur yang benar. Akan menjadi eksekutor kebaikannya. Tadinya dia kena musibah. Bayangkan, dia kena musibah. Orang lain pada ngehina. Kita mah enggak. Walaupun kita gak muji, orang buruk maksud dipuji kan. Tapi kita gak ngehina. Dia lihat kita, ya Allah tuh orang sering ke masjid ya. Orang sering ke masjid tuh ternyata begitu tuh. Orang yang sering pengajian itu ternyata begitu. Yang lain gak tau masalahnya, pokoknya asal aja hina saya. Padahal belum tentu musibah itu salah dia mungkin ya kan. Atau mungkin salah dia. Cuman Allah buka pintu taubat kan. Orang ini akhirnya jalan baik. Kita gak pernah, apa istilahnya, sudutkan dia. Dia ngeliat kita, cuman ngeliat aja. Besok dia mungkin akan ikut seperti kita. Baik banget tuh orang. Baik banget itu orang. Gimana caranya? Oh ternyata itu orang pengajian. Orang pengajian itu gimana sih? Oh ternyata orang begini. Alangkah buruknya ketika kita ini punya apa? Dipundak kita ini punya sesuatu yang ada kaitan dengan agama. Agama, ya. Dikenal orang sering pengajian. Dikenal orang sering sholat. Dikenal orang sering apa? Bersedekah, beramal, apalah segala macam. Dekat dengan Islam. Tiba-tiba kita berbuat tidak adil. Kan yang kena juga bukan cuman kita doang. Islamnya juga kena, eh katanya orang muslim. Tapi begitu ada orang kena musibah, dia sama aja menghujat. Hati-hati. Sekarang apa lagi? Ada orang kena musibah, memang dia salah juga. Apalagi dia berbuat buruk juga. Jangan larut dengan apa yang kebiasaan ada. Oh dihujat, memang salah dia itu mah. Wow, udah. Mampus. Jaga, 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 jaga. Banyakin istighfar aja, istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Karena lurusnya kita, lurusnya kita, siapa tahu jadi sebab hidayah dia. Itu yang penting. Karena kita ini sebagai seorang muslim ini, apa yang kita lakukan ini kalau bisa kan bernilai dakwah. Betul tidak? Kalau bisa diem kita ini aja dakwah. Kalau bisa diem kita, dakwah. Diemnya Umar bin Khotob, bukan diem bahkan, tidur. Umar bin Khotob tidur, tidur Pak. Ada utusan dari Persia, ngeliat, ini pimpinan orang Islam. Tidurnya cuma di bawah pohon kor, Pak. Umar bin Khotob belum bangun, dia udah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Tidurnya Umar bin Khotob bikin orang masuk Islam. Jangan sampai meleknya kita bikin orang keluar dari Islam. Na'udzubillah, Ibn.